Senang sekali kita bisa hadir di Kabupaten Selektar Milih Anak ya. Terus sekarang saya, saya Aurora, saya sendiri baru pertama kali ke KTA dan sudah dua kali hampir gagal ikut KTA karena anak sakit ya. Jadi sekarang saya bersyukur banget udah gitu di pas yang sempatan lagi. Nanti mendapatkan bimu yang banyak dari Kak Tadis dan Kak Ibiran. Jadi nanti Kabupaten Selektar ini kita akan membahas tentang Bilih Anak, kemudian nanti akan dibawakan oleh Kak Tadis dan juga Kak Tadis ini senior, staff senior perkampas dan juga Kalidia, seorang dokter ya kayak. Nah, silakan nanti setelah dimulai oleh Kak Tadis, silakan bila ada pertanyaan, diajukan saja dan semoga suasananya bentuknya seperti diskusi, jadi lebih menyenang. Mari kita sebelum memulai, kita sama-sama bersatu di dalam doa, dan kita berdoa sekarang ya. Mari kita berdoa. Bapak yang akan terangkir dan surga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjakan kepadamu untuk segala peringkertamu dan peringkertamu sampai saat ini. Kami bersyukur untuk Keng Tahunan Alumi dan juga setiap sesi maupun Kabupaten Selektar yang telah disiapkan oleh panitia. Biarlah dalam setiap acara ini kami boleh sama-sama semakin memuatkan iman kami dan juga bertumbuh di dalam iman, juga saling berbagi dan saling menguatkan di antara saudara seiman yang hadir saat ini. Kami akan membahas tentang hal-hal yang penting dan juga mungkin urgen juga tentang mendidik anak, dan kiranya hal ini boleh menjadi masukan buat kami untuk kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi kami yang sudah menjadi orang tua maupun yang melakukan pekerjaan dan pelayanan di bidang anak. Kami berdoa Tuhan kiranya urapi, kata Rius dan juga kak Lidia dalam membawakan kapita Selektai. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Dalam bapak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya persiapkan untuk kandang Inis dan kemudian. Ya, waktu kita mungkin cukup singkat. Jadi, topiknya terlalu besar, mendidik anak, luas banget kan. Dari A sampai Z bisa mengembangkan dan dibahas gitu. Jadi, tentu. Jadi, mungkin saya akan bukakan sedikit overview, jadi gambar-gambar besar yang akan mendidik anak. Karena nanti kita akan fokus kepada hal-hal yang dinilai penting. Jadi, memang hari ini kita akan banyak bahas tentang hal-hal yang dinilai penting gitu. Tentu itu masih perlu kita menurunkan. Kita doakan lagi supaya kita juga menurunkan dari Tuhan. Dan mungkin melalui kami coba perusahaan menyian-nyian hal-hal apa yang penting dan itu dari kita kita belajari. Tapi hal yang penting apalagi yang perlu, tapi saya kira melalui diskusi nanti ditanamkan. Dan kita harus taruh di jelas. Baik, terima kasih. Dan untuk jadi dokter, karena ini biasanya ya. Kalau orang tua, jadi dokter isinya guru bilang kita harus belajar bertahun-tahun. Tapi itu jadi orang tua, belum ada sekolahnya. Paling-paling yang kita dapat cuma apa yang kita dapat dari orang tua kita. Dan waktu kami, jadi ilmu yang saya dapat untuk mengajar anak saya adalah ilmu yang saya dapat dari orang tua saya. Tapi waktu saya terapkan ke anak saya, enggak berubah. Enggak cukup ilmu-nya, karena jamannya berubah. Kita, orang tua kita memperlakukan itu sama kita, kok berubah gitu. Tapi waktu kita berlaku, para anak kita enggak berubah. Karena jaman anak kita udah berubah. Akhirnya mau-nggak mau. Dan kebetulan itu pergumulan kami paling berat waktu saya lagi studi. Di Kanada, Division College, kami bawa ketiga anak. Dan untuk pertama kali, kami mengurus ketiga anak itu, berdua full timer. Selama ini ada membantu. Ya, dan bantuan ngerusin. Kita cuma kayak penamping di time. Tapi setelah, waktu sekolah kita enggak bisa membantu. Jadi benar-benar kami berdua, baru sadar. Kita ini full time father, mother sekarang. Sebelumnya ada. Dan benar-benar kita baru sadar, saya maka dia sadar. Wow, pengetahuan kita tentang menjadi anak, hampir zero. Hampir banyak yang kita tahu. Oh, anak udah begini gimana? Oh, anak udah begini gimana? Oh, tentu waktu mereka masih kecil, kami buku-buku kan baca. Tapi itu, waktu mereka melahir remaja, kita gini. Kita dapat baca. Lalu buku itu tuh, salah satu. Kami menemukan satu buku namanya, tubuhnya cukup bagus, sangat menolong pada waktu itu tentu. Buku-buku tentu hanya untuk satu masa. Mungkin waktu anak-anak melalui pertumbuh, jadi akhir balik, jadi panjang. Di situ, buku itu sangat membantu. Padahal, membidik anak bukanlah hal muda, lebih muda jadi manajer atau direktur kantor atau perusahaan. Artinya, banyak orang yang berhasil jadi manajer, jadi direktur di perusahaan, sering-sering gagal pendidik anak ini. Berarti kan, kemudian anak jauh disuruh kebenaran. Karena kalau kita jadi manajer dan direktur, anak buah nggak mau turut, kita bisa kita ketenang. Kalau anak nggak mau turut, kita pecahkan anak kita. Nggak bisa, kan? Karena itu, macu. Kalau kita melalui gitu, apa yang harus kita lakukan? Jauh disuruh. Jadi, banyak orang yang nggak berhasil jadi direktur, atau manajer perusahaan, sering nggak berhasil jadi orang tua lagi, jadi orang tua tidak muda. Direksi muda yang anda dan saya pikirkan itu. Nah, tapi hari ini tentu kita nggak bisa bahas, saya cuma bukakan ini untuk sadaran kita, untuk membuat kita menyadari bahwa topik ini penting, kita belajari, carilah beberapa berikut yang bagus, untuk di belajari ya. Tentu kita beli buku 10, karena kita baca satu, anggah terlalu berharapkan, terlalu baca berharapkan. Buku yang sekarang kita anggap berharapkan, dan sobat-sobat baca, mengharapkan berharapkan. Jadi, kita bisa. Tentu tidak semua buku dari luar, karena situasi konteks kita berbeda, tapi karena kita dapat itu. Nah, dalam pembahasan ini, kita akan fokus hal-hal penting untuk disadari, dan dipahami, yang dianggap penting lah, walaupun sebenarnya banyak yang penting, tapi yang saya coba bukakan, yang kali ini akan bukakan, menurut kami penting-penting untuk dilakukan. Nah, setelah kitab didi anak, saya ambil mungkin polanya reform. Secara reform, reform teologi, biasanya pakai dua, yaitu mandat budaya dan mandat keselamatan. Ya, mandat budaya kita bisa lihat dari kejadian 128, di mana Tuhan bilang beranak cucu lah, bertambah banyak lah, dan penuhilah bumi, kuasailah bumi, tundukkanlah bumi, kita itu kejadian satu, ayat 28, ya. Jadi, penuhilah bumi, tunduklah bumi, itulah mandat budaya. Itu basic life skill lah, kita akan, sebenarnya tidak tepat mungkin, ya. Basic life skill itu masih banyak lagi, tapi saya cuma pakai, mungkin, keterangkilan hidup, untuk hidup aman dan sehat. Jadi, pertama, untuk hidup aman dan sehat. Jadi, kalau kita lihat bayi, yang kita terutama, utamakan aman, ya kan. Kemanan, safety vessel, baru sehat. Sehat, ya. Kalau tidak sehat, kalau sakit, kalau lembab, atau apa, mungkin makan kurang baik, ya itu semua harus kita pertimbangkan. Yang simple sajalah, yaitu hidup aman, dan selalu pendidikan untuk kerja. Jadi, kan, mereka akan kerja. Jadi, kita harus pendidikan, kasih pendidikan. Mulai dari rumah, kita kasih pendidikan-pendidikan. Di rumah pun kita harus pikirkan, bahwa di rumah ini kita harus tidik mereka untuk nanti mereka siap kerja. Lalu, tentu, yang foksi paling banyak, kita akan berkumpul di sekolah. Kalau di sekolah, mereka akan mendapatkan pendidikan untuk kerja. Lalu, apa lagi yang perlu? Mereka akan nikah. Mereka akan berkeluarkan. Jadi, perlu persiapan untuk berikan dan berkeluar. Jadi, apa yang kita berikan sejak mereka bayi, sampai mereka besar, sebetulnya kita sudah mengecahkan mereka untuk nikah maupun bekerja. Jangan sampai kita jadi orang tua, jadi suami istri, yang umur anak kita bilang begini, Pak, aku kayak gak pengen nikah. Kenapa? Kok gak enak nikah? Aku, kenapa? Aku lihat papa mama kok nikah gak enak ya? Langsung dikira yang mau nikah. Karena lihat papa mama, berkumpul terus, setiap hari misalnya, atau papa mama menikah kok kayak gitu ya? Biasanya gitu ya kan? Jadi, kita tanpa sadar, waktu kita menikah, jadi saya sama Lydia ini, tanpa sadar, sebenarnya kami senang mengecahkan anak-anak. Kalau anak-anak kami tiga-tiga mau menikah, berarti kami berhasil. Kami berhasil membuat mereka mau menikah. Kita sudah persiapkan mereka, tentu itu, bahwa salah satu sisi-sisi yang baik, bagaimana mereka mau persiapkan mereka menikah. Itu juga tentu, harus ada pembahasan dengan mereka, untuk keluarga, dan seterusnya. Lalu tentu persiapan hidup dari masyarakat. Jadi kakak, adik itu, mereka bergaul, mereka berinteraksi, itu semua jual persiapan untuk hidup dari masyarakat. Kita sendiri pun, harus menolong mereka, untuk bagaimana mereka hidup dari masyarakat. Bagaimana misalnya, anak-anak kami, terus kami tinggal di Kelapa Gading, dan biasa orang-orang gereja di Kelapa Gading, anak-anaknya jalan naik angkor. Dan susah sekali mereka, orang tuanya suruh naik anak-anaknya, kamu nanti ke gereja naik angkor, ya gitu, sudah sudah mereka. Terus jadi, beberapa ibu juga datang ke Lydia, kamu gimana sih, ngajarin anak-anak kamu, kamu kok mau naik angkor dia, jadi ternyata mereka pun gak punya skill, mungkin terutama orang tuanya gak pernah naik angkor, dan gak pernah naik sama-sama mereka naik angkor, misalnya gitu ya kan, jadi kita mungkin bisa sama-sama naik angkor, sekarang kita biasanya naik angkor, jadi mereka tahu begitu, nanti kita ajarin pada mereka, kamu kamu nanti kasih luar sama, Pak Sofie, kamu masih dengan firmansi, ngasih ya kan, dan kalau kamu mau masuk, ada orang, kamu harus benar apa, permisi, permisi, lalu tentu mandat keselamatan, Matius 28, 18, 20, yang jadi karena semua mansa, mulai dikuda, sebagainya, tentu, seharusnya, jadi tanpa saja, mandat budaya, mandat keselamatan ini, juga Tuhan Yusuf berikan kepada kita, untuk kita, menjadikan anak-anak kita, murid Yesus juga, betul, ya kan, betul, jadi penguritan ini, juga bagi anak-anak kita, kan Yusuf berikan, pergilah, jadikan semua mansa, murid kutu, termasuk anak kita, tanpa siapa, pertama, tanpa kita suatu, anda dan saya suatu, ya kita bertancap, untuk memurihkan anak-anak kita, menjadi murid Kristus, jadi kita mulai dari keluarga, tentu, keluarga saja tidak cukup, ya kan, lalu gereja, tentu, gereja saja, bagus gak, kami lihat gereja kami, untuk memurihkan, kurang bagus, yang paling bagus di mana, salah satunya, yang akan as, karena itu, kita bawa anak kami, berkampus, persidupan kampus, karena kami lihat di kampus, beda, dengan murid kampus, mereka harus belajar, dan waktu, anak-anak kami, gak masuk di kampus, ada persidupan bagus, tapi kami ajak ke pergantas, mereka ikut ke pergantas, berapa kali, mereka lihat, akhirnya mereka, mengulakan itu, ke kampus mereka, jadi di kampus mereka, sekarang punya pemerintah, yang bagus, gitu, kita doakan, supaya mereka bisa, karena mereka sendiri, yang jadi murid, jadi itu salah satu yang penting, sampai iya tentu, yang paling utama, kita memberikannya di keluarga, karena itu, komo kecil pertama, yang mereka alami, adalah keluarga, ya kan, awal-awal kami, komo kecil, agak sedikit fun, kita gak mau langsung serius, kita mulai dengan, ada ulang tahun, ada ulang kecil, ya kan, kalau ulang tahun, komo kecil, kan ada ke depan gitu, ada lucu, dan nyanyi, dan seterusnya, gitu, lalu, kalau udah, udah besar dikit, kita udah mulai, mulai komo kecilnya, mulai, saya masih ingat, dulu kita bingung, bagaimana ya, bahannya susah juga, cara bahan-bahan, akhirnya, kita mulai dengan dua kitab, satu, kita amsal, kita pakai amsal, untuk kita gali bersama, lalu, lihat kekuah, bagus, bagus, ya, waktu masih kecilnya, kita pakai amsal, amsal kan paling enak, mendekat dimanapun bisa, dua ayat, dua cutuh, misalnya, rasakan panjang, gak usah, para pihak, amsal dua ayat aja, kalau dua tiga ayat, dapat berkat, udah, udah, dan amsal itu, bisa berguna sekali, untuk kita sekecil, yang sehari-hari, amsal banyak banget, amsal, ya kan, tentu, amsal beberapa pasal, kita lewatin, mereka masih kecil, terus kan ada, tanpa jinahan, tanpa apa, wah, lewatin lah, beberapa pasal, bingung, masih kecil, apa itu pak, bisa mereka tanya, gitu juga, susah jelasin, kita lewatin, tapi yang penting-penting, buat anak-anak, masih kecil, kita kasih peranggakan, jadi kita pakai amsal, lalu setelah itu, Markus, Markus kita perikain, sama pacarnya, satu pasal, cerita tentang Yesus, lalu kita jelaskan, gitu ya kan, jadi yang pertama, itu ya, jadi yang tentu, gereja salah satu, waktu mereka sekolah minggu, kita make sure, mereka ikut sekolah minggu, ya kan, make sure, ikut sekolah minggu, mereka ikut, dari kecil, mereka ikut sekolah minggu, ya, jadi mereka ikut, kita doang parah, mereka ikut sekolah minggu, tentu setelah pulang, kita juga tanya, tadi cerita apa, lalu kita tambah-tambahin, ya kan, jadi kita, beri sekolah minggu, cerita tentang ini enggak, ada yang kami ini enggak, jadi bahwa kita tambah-tambahin, supaya dia dapatkan, lebih banyak dari cerita sekolah minggu, jadi kita perhatikan, gitu, lalu kekemenan ilahi, juga ya, itu juga dari, malayaki 2.15, kalau belum pernah baca, sudah, ya mungkin kalau belum pernah baca, malayaki 2.15, bukankah Allah yang Islam menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikendaki kesakuan itu, keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu, dan jangan orang tidak setia, dan istri, dan yang semudahnya, dan sebagainya, jadi Allah, maksudnya orang perceraian, karena Allah inginkan, dengan tidak perceraian, dengan keunturan keluarga, boleh menghasilkan keturunan ilahi, keturunan ilahi, berarti orang-orang yang bercah, berarti orang-orang yang, umat Tuhan, kita seperti itulah, keturunan ilahi, jadi ini kembali, untuk menambah keselamatan, yaitu, jadikan mereka, dengan Allah, jadikan mereka anak Tuhan, jadikan mereka murid Kristus, kalau pakai istilah pemerintah, jadi itulah, itulah yang menyebabkan, kita mesti, punya target, bahwa anak-anak kita, jangan jadi anak-anak, yang tidak mengalah Tuhan, yang mengalah Tuhan, yang sedih juga mendengar, bagaimana ke depan, mungkin kita akan berhadapan, seperti itu, kalian kenal Paul Bunadi, itu masih sejarah saya, Paul Bunadi, dia orang ahli, yang dalam bidang pernikahan, yang bidang pernikahan, dalam bidang keluarga, dia sangat ahli, dia sangat bagus, tapi dia menghadapi problem, anaknya, perempuan, menimbing, dia jadi orangus, di Amerika berhasil, di Amerika jalan pendeta, yang tidak bergumul, anak-anak mereka, menjadi ateis, yang humanis, tapi di Indonesia, kita jangan pikir, sepertinya, di Indonesia, anak kita semua ke gereja, tapi belum tentu, mendekat istrinya, yang baik, jadi pendeta kami pun, ada satu, kelihatannya gereja, dan bisa otba, tetapi, kalau saya lihat, iman dia sih, Indonesia, imannya, kalau nabukannya, ateis, jadi dia cuma, mempraktekan kekristana, karena kita minta, tapi dia sendiri, di luar itu, tidak kelihatan kekristana, jadi, tatangan, buat kita, seluruh anda dan saya, benar-benar bisa, melalui kesungguhan kita, kita bisa, ini iman, kami, saya sama kalian, berkumpul banget, kalau emang, anak-anak kami, bisa kenal Tuhan, seperti kami, yang mengatakan, kalau kalian baca, di Hakim-Hakim 2, sudah, Hakim-Hakim 2, ayat 10, Hakim-Hakim 2, ayat 10, setelah seluruh, angkatan, dikumpulkan pada, negeri-negeri, bangkitlah, sesudah mereka, angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan, yang dilakukannya, bagi orang Israel, lalu orang Israel, melakukan, apa yang jahat, dimana Tuhan, dan mereka beribadah, kepada para baal, mereka meninggalkan Tuhan, alam menikmai mereka, yang telah membawa mereka, keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti alam lain, dari antara alam, dan sujud menyembah padanya, sehingga mereka, menyakiti, hati Tuhan, orang yang dikuat, sepuluh, di jaman Israel pun, ada probleman, yaitu, probleman generasi, jadi satu generasi, pecah para Tuhan, mengenal Tuhan, muncul generasi berikutnya, yang tidak mengenal Tuhan, sebenarnya mereka mengenal Tuhan, mereka tahu dari Yahweh, tapi mereka tidak mengenal Tuhan, sekualitas orang tua mereka, apapun menikmai mereka, mengenal Tuhan, jadi ini, probleman generasi, dan hal ini terjadi, sekarang di Eropa, dan di Amerika Tuhan, bagaimana, generasi generasi sebelumnya, sangat pecah para Tuhan, kekristenan sangat kuat, tapi generasi sekarang, sebenarnya kita lihat di Eropa, kenal-kenal yang mudahnya, mengindahkan Tuhan, generasi berikutnya, tidak mengenal Tuhan, seperti orang tua, mengenal Tuhan, jadi ini kegagalan menurut saya, dan kebanyakan orang tua di Eropa, dalam didik anaknya, mengenal Tuhan, sehingga akhirnya, anak mereka, tidak mengenal Tuhan, seperti orang tua mereka, tantangan ya, jangan kita, take it for granted, kalau anak kita, sudah kegagalan, pasti aman, menurut saya tidak, tidak aman, jadi kalau saya, saya mesti lihat anak saya, bagaimana dia mengalami Tuhan, mengenal itu, jangan cuma kognitif, saya tahu Tuhan, secara pengetahuan, tapi saya tidak pernah, mengalami Tuhan, dalam hidup saya sendiri, itu penting, bagaimana mereka, mengalami Tuhan itu, hidup itu, mereka alami, mungkin pertama, mereka harus, mengalami hidup baru, bagaimana hidup, dari hidup lama, mengalami hidup baru, kalau mereka, tidak mengalami hidup baru, pekerjaan mereka, masih kristenan yang kognitif, yang masih teoritis, mereka belum, tidak mengalami pribadi, dengan itu, jadi pertama, mereka harus, seharusnya alami hidup baru, baru setelah itu, mereka mengalami hidup, iman Tuhan, berkarya, yang mereka, menegur, waktu mereka berbosa, tapi juga, menyatakan kebaikannya, ataupun, keburahannya, kepada mereka, waktu mereka, gagal, tapi juga, waktu mereka melakukan, yang baik dengan Tuhan, mereka mengalami, dengan Tuhan, sangat berbaik dari mereka, sampai mereka mengalami, Tuhan yang menyata, baru kita, yakin, dengan anak kita, sudah punya iman, yang baik itu, next, berat index ini, mungkin, hal-hal yang kami, agak penting, dalam, mendidik anak, pertama, tentu kita, secara umum, kita mengajar mereka, hidup teratur, disiplin, yaitu, tidur, bangun, teratur, mandi, sikat gigi, teratur, itu penting, jadi mereka, mereka sudah tahu, jam segini, musik tidur, jam segini, bangun, makan, mandi, sikat gigi, dan seterusnya, itu penting banget, sebagainya, mereka sudah belajar, disiplin, hidup teratur, dan disiplin, orang tua yang mengajarkan ini pada anaknya, anaknya akan sangat berkrimasi, karena anaknya sudah punya satu basic skill, life skill-nya yang baik, untuk hidup mereka, mereka sudah bisa tidur, teratur, bangun teratur, makan teratur, belajar teratur, mandi teratur, dan disiplin, waktunya, sangat indah, dan kalau kita lihat, di beberapa negara yang maju, saudara, yang sangat teratur hidupnya, saya rasa ada dua bangsa yang sangat terkenal, yang pertama adalah Jerman, yang kedua adalah Jerman, Jerman, Jepang itu mendidik anak bela, sangat teratur, sampai mungkin jam-jam makannya itu, selalu teratur, bangun, tidur, semua teratur, dengan Jepang, sangat terkenal, sangat maju, karena mendidik bangsa, di keluarga mereka didik, sebenarnya, Jerman itu, saya kebetulan, waktu sekolah di Kanada, itu ada yang belajar, waktu yang dia baru punya anak, dan saya lihat, mereka yang mendidik anaknya, dengan biasa, jadi, sudah jadi budaya bangsa, di Jerman itu, bahwa orang tuanya, akan mendidik anaknya, sangat disiplin, sangat teratur, itu salah satu, yang mungkin kita, seorang tua juga, tentu, saya tidak berhasil, saya tidak berhasil, tapi, kita mungkin lakukan, tapi tidak se-disklin, orang cepat, orang jahat, orang jahat, orang jahat, orang jahat, lalu belajar hidup mandiri, mereka sudah belajar hidup, dari kecil, kita sudah belajar hidup mandiri, kalau habis, pakai sepatu, kembali tempatnya, kalau habis, pakai mainan, balikin mainannya, seperti ini, seperti ini, lalu mereka, kalau mau minum, kita ajari benah, mandir, sendiri, ya, kalau mereka perlu mandi, kita lain, tapi setelah makin besar, kita ajarin, mandiri, hidup belajar, hidup mandiri, jadi, kalau kita ajarin mereka, untuk bagaimana, dekat hidup sendiri, kalau salah, kita ajarin, kita bisa hidup sendiri, kita bisa bangun sendiri, kita bisa belajar sendiri, jadi, kita akan jam-jamnya, belajar sendiri, sampai mandiri banget, itu salah satu, menurut saya, yang perlu kita ajarin, dalam hidup, lalu mungkin, ini juga, yang jarang diajari, oleh orang tua, yaitu, belajar, memasang diri, gitu kan, kalau dia pengen sesuatu, dia bisa memasang diri, yang harus, yang seorang, teman kami, yang orang Singapur, dia sangat bersyukur, punya ayah, yang mengajarkan mereka, kalau dia pergi, ke toko, dia pergi ke toko, dan dia bilang, sama papan-papan, aku butuh, di barang, di sana, sebenarnya, dia butuh, dia butuh, saat ini, betul kan, dan, orang tuanya, bawa ke rumah, seharusnya, tidak beli, tapi dia bilang, papanya, tidak pernah, langsung, memberikan, pada waktu, dia menemukan, dia tidak, dia pasti, pun, jadi, oh ya, besok ya, atau, nanti ya, kamu dipercukan, tidak sekarang, bisa dibuat, oke, nanti papa akan beli, dia tidak pernah, dikabulkan, saat itu, juga, papa, aku mau makan, langsung, kabur, sekarang, dia makin mengerti, kenapa orang tua mengajarkan itu, mengajar alatnya, untuk menyuasai diri, menguasai dirinya, inginannya untuk menyuasai dirinya, aku sudah butuh, sepatu, dan memang, sepatunya, tapi orang tuanya, mengajarkan dia, untuk, menguasai dirinya, dan sekarang, ya, dia, nanti papa berlian, dia menguasai dirinya, sekarang, ya, setelah saya besar, sangat, dia mengerti, itu sangat, itu, bayang lihat Simpson, Simpson, yang cewek, langsung, pengen, langsung, mengerti, betul, dan cewek, cantap, langsung, jadi nikah, ya, kan, papanya, semangat, ngomong-ngomong, apanya, nggak ajar Simpson, yang menguasai diri, biasanya, kalau anak, anak yang dimanjak, begitu, jadi manjak, begitu, karena, selalu, teruti, nah, ini, tadi, akan cerita, ya, problem, kenapa, kita teruti, inginan, anak-anak, Belajar, emosi, bagaimana menguasai emosi, kita harus tunjukkan, kalau kita marah, kita menguasai emosi kita, kita senang punya orang tua yang begini, kalau lagi makan, ada salah satu anak yang melakukan sesuatu sama saudaranya, mesti papanya kan marah, papa mamanya marah. Kalau yang papa mamanya tidak bijak, dia langsung marah, itu apa artinya, emosinya langsung keluarkan, tapi kalau orang-orang yang bijak seperti ini, dia melihat anak, papa cuma begini, lihat-lihat dengan makan saja, anaknya langsung kelihatan, jangan lakukan enak, itu kan papanya juga sudah tunjukkan pada anaknya, papanya sangat menguasai emosinya. Dia kasih teladan kepada anak-anaknya, bagaimana dia seorang yang sangat menguasai emosi, walaupun dia marah, tapi dia tidak langsung menguasai emosi, dengan omongan pedes, dengan keluar, apa-apa-apa, cukup dengan menatap matanya yang tajam. Itu sudah satu hal yang bagus. Jadi, anjar mereka bagaimana menguasai emosi mereka, bagaimana kalau mereka gembira juga. Mereka juga harus belajar menguasai kegembiraan mereka supaya tidak berlebihan. Anak-anak katanya kalau terlalu gembira siap, malam tidak bisa tidur. Jadi, jangan terlalu berlebihan kegembiraan. Jadi, itu juga tidak boleh. Harus ajar mereka. Bagaimana berrelasi? Penguasa diri sangat penting, hidup tenang, hidup sosial, itu semua sangat penting. Itu memperlihatkan bahwa anak-anak kita behave atau tidak behave. Kalau tidak, dia menguasai inginannya. Dia menguasai emosinya. Dia menguasai dirinya. Itu dia. Dia tahu diri. Itu satu hal yang penting. Lalu belajar hidup bersama. Itu juga hal yang perlu kita jadi. Tidak gampang. Anak-anak tidak biasa, apalagi kalau dia anak tunggal. Dia tidak biasa hidup bersama. Kalau anda punya anak tunggal, anda mesti sering membawa-bawa dia ke tempat lain. Ya kan, dia tidak tahu dan bermain sama yang lain. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana hidup bersama. Dia bisa sienaknya. Dan kadang-kadang kita harus perhatikan anak kita. Kalau dia main sama yang lain, kita perhatikan. Ya kan, sopan. Baik nggak? Ya. Kalau tidak, kita kan harus gilangin. Ya kan? Jadi selesai kita harus panggil. Nah, kamu menentukan itu. Masa kita jari. Kalau kamu mau minta, kamu bisa menentukan ini. Kasih dia contoh-contoh. Ya kan? Kasih dia contoh. Nah, anak-anak kecil kan susah ya. Kalau diajarin di hotbite setengah jam gitu ya nggak ngerti. Masih kasih contoh aja. Biasanya jangan ngerti. Ya, jadi ajar bagaimana hidup bersama. Bagaimana berrelasi sama orang lain. Belajar produktif tentu. Ya, bagaimana dia bisa produktif dalam hidup. Ya, sebagi itu berapa. Jadi mungkin kalau dia besar sedikit, kita udah bilang, nah kamu bisa sapu nggak? Sapu, dia sapu. Jadi dia belajar bahwa hidup pun ada kerja yang harus dilakukan. Kalau kamu habis sapu, kamu boleh makan. Dia tahu. Dia belajar. Itu penting. Jadi belajar juga sama. Misalnya, katanya begini. Katanya kita harus bilang sama anak-anak begini. Main itu adalah merupakan, main itu merupakan apa namanya, penghargaan atas sesuatu yang baik yang dia sudah lakukan. Jadi kalau kita bilang, oh kamu apa? Boleh nggak aku main? Boleh. Tapi belajar dulu. Kamu habis belajar, kamu boleh main. Gitu. Ya kan? Sehingga dia tahu bahwa main itu adalah hasil dari yang dia dapatkan karena dia sudah belajar. Nah, itu mengajarkan pada dia, nggak ada yang gratis di dunia ini. Semua harus membayang sesuatu. Dia harus kerja dulu, baru bisa. Kita juga bilang, kita bisa makan karena ada yang kerja. Kerja baru bisa dapat makan. Kalau nggak, nggak bisa. Jadi dia mesti belajar. Yang banyak yang mesti diajarkan, kalau dia seperti itu. Berkarya, tentu senang kalau dia bisa bikin sesuatu. Itu sangat penting. Jadi di sekolah ataupun di sekolah minggu, kalau dia ajarkan, dia enak bikin sesuatu. Itu kita mesti sangat dukung dia, bantu dia sangat-sangat bikin. Lalu kita bangga-banggakan. Nah, bagus sekali. Bikinanmu, dan sebagainya. Sehingga dia tahu berkarya. Itu satu hal yang penting. Lalu untuk memiliki kehidupan rohani yang baik, sebenarnya. Kita berdoa, menyanyi, misalnya. Baca kehidupan Tuhan. Sampai mereka bisa berdoa sendiri. Ajar mereka memang berdoa. Sampai mereka bisa berdoa sendiri. Mereka bisa menyanyi, mereka bisa baca kehidupan. Itu waktu ya. Bersekutu, beribadah. Itu kehidupan rohani. Ini yang penting sekali mereka belajar. Siap hadapi yang baik, yang siap hadapi yang bahaya, buruk, jahat. Kasih, memberikan pembekalan yang memadai sangat butuh di sini. Bagaimana menghadapi sesuatu yang bahaya, yang buruk, yang jahat. Itu mesti kita ajarkan. Apa yang buruk, apa yang bahaya. Kita bisa berdoa sendiri. Lalu sudah siap hadapi perubahan-perubahan. Mungkin perubahan fisik. Mereka makin besar. Suaranya berubah, misalnya. Dan seterusnya. Jadi mereka sudah siap menghadapi perubahannya. Perubahan di sekolah. Yang bawa mereka dari TK masuk ke SD. Sudah beda. SD kamu harus berdoa ini. Mereka harus tahu bahwa ada perubahan. Dan kelas 1 ke kelas 2. Perubahannya apa, kita masih siapkan. Lalu keluarga juga. Bidang keluarga dan perubahan. Misalnya ya kan. Mama yang tadinya tidak kerja, sekarang kerja. Misalnya. Jadi siapan-siapan itu penting. Lalu masyarakat juga penting. Lalu masyarakatnya berubah. Kita juga harus membekali mereka. Next. Lalu belajar mengelola. Bagaimana mengelola waktu mereka? Ya kan. Jadi mereka mulai dari setiap anak. Hari ini kamu mau kerjain apa? Misalnya. Oh aku mau belajar. Setelah pulang dari sekolah kamu mau kerjain apa? Mungkin dua hal saja. Satu. Dia mau efek selesaikan PR. Yang kedua. Dia mau latihan piano. Misalnya. Sesuanya. Itu waktu. Relaj dia. Misalnya. Lalu. Beberan mengelola studi mereka. Kita mesti. Ajarkan mereka. Kamu ada PR nggak? Minggu ini. Berapa PRnya? Banyaknya kamu bisa. Kelola PR-PR kamu. Kapan kamu mau kerjakan PR kamu? Yang kedua. Selepas ini. Uang juga ya. Uang itu pelan-pelan lah. Kita udah harus ajar mereka. Dari yang tadinya kasih uang satu. 50 ribu. Atau 20 ribu. Atau 20 ribu. Sampai kita kasih uang. Untuk seminggu. Lalu mereka keolah seminggu. Mereka bisa belajar mengelola uang mereka. Barang-barang mereka. Bagaimana mereka keolahnya? Bagaimana mereka menyimpannya? Ya kan. Mungkin aja mereka untuk bikin kotak-kotak. Lalu ada tulisan-tulisan. Atau kita belikan kotak-kotak yang plastik. Mereka tulis-tulis disitu. Bagaimana mereka kasih tulisan. Ajar mereka itu memang mengelola barang-barang mereka. Ajar mereka memang mengelola relasi mereka. Berkasih waktu mau kunjungi saudara sekupunya. Temen-temennya. Bagaimana itu keolah waktu. Waktu berrelasi. Lalu hal-hal khusus untuk anak pria misalnya. Anak pria itu nanti akan bikin bahasa. Ya kan. Kita akan ajarin. Itu kalau tidak besar. Lalu. Lalu. Mungkin masuk barsi. Dan seterusnya. Pacaran. Bagaimana dia wanita ini. Kalau remaja biasanya. Lalu kedewasan-kematangan itu apa. Dewasa. Matang itu apa. Kesecian dan relasi. Seks. Kemudian. Hadapi ejekan teman-teman. Dan seterusnya. Lebih banyak ya. Sebenarnya ini. Baru hal-hal yang mungkin terpikir. Semuanya siap. Semuanya siap. Semuanya siap menghadapi semua kemungkinan ini. Memang menghadapi ejekan dan seterusnya. Lalu kalau yang penting dilakukan. Sudah. Pertama doakan anak-anak kita. Sebelum tidur. Waktu makan. Waktu makan mereka. Kalau kita sering melakukan itu dengan baik. Saya kira sangat bagus ya. Kita. Sebelum tidur ini kita doa yuk. Misalnya. Berdoa. 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 Nanti baru kita berdoa. Bisa juga. Waktu makan juga. Waktu makan juga. Waktu makan kita bisa berdoa bersama. Iya kan. Bisa. Kalau udah makin besar. Kita ganti yang berdoa. Lalu anak-anak kami udah besar. Ganti yang. Hari ini saya. Dasar India. Terus Chris. Terus Peska. Lampirnya. Kita ganti yang berdoa. Lalu waktu berdoa dengan ibadah. Ya. Di rumah. Kita ibadah keluarga. Kita berdoa bersama. Di keluarga. Lalu ke gereja. Masalah satu yang penting. Untuk beribadah. Lalu waktu bersama. Waktu bersama tuh. Waktu makan. Waktu bersama. Berindah. Bisa kita nikmati bersama. Waktu belajar. Jadi. Kita juga. Harus temenin. Waktu mereka belajar. Kita juga belajar. Jadi. Kita sama-sama belajar. Kita belajar. Sekarang belajar. Sama-sama belajar. Kita kerjaan tegas kita. Mereka. Kerjaan tegas belajar mereka. Lalu waktu cerita. Ya. Saya sudah tidur. Dulu saya. Karena anak-anak bisa muncul juga. Saya gak bisa cerita. Tapi. Pernyata saya bingung dimana. Ya. Saya ngarang-ngarang. Akhirnya. Saya bikin cerita apa. Sampai. Anak-anak masih ngepap. Masih gak ceritain. Cerita itu. Oh iya iya. Aku bisa juga cerita. Mereka masih ingat. Lucu. Jadi. Cerita-cerita yang lucu. Tapi. Ada maknanya. Saya bilang lesson. Lessonnya apa. Belajarannya apa. Dari cerita. Biasanya. Mereka sangat enjoy. Dari cerita. Sambil baru-baru kita cerita. Waktu main bersama. Juga bagus. Itu biasanya. Hari Sabtu. Satu pagi. Setengah hari. Kita ajak pergi main bersama. Ataupun. Dalam seminggu. Ada beberapa sore. Kita pulang lebih. Pagi. Kita lalu ajak main bersama. Sama anak kita. Waktu ngobrol. Biasanya. Sabar nonton TV. Kita ngobrol. Bisa. Waktu jalan bersama. Ini juga penting. Hal yang penting. Kapan kita mesti ajarin ini. Kapan kita mesti ajarin ini. Kapan kita mesti ajarin ini. Waktu sekarang. Mesti ajarin. Apa saja. Ini juga penting. Kami agak telah. Kami dapatnya. Setelah anak-anak. Bukan besar. Baru saya sadar. Itu iya. Mesti ada. Ada bikin perencanaan. Bagian begini. Anak-anak kami. Sampai saya masih ingat. Kris. Sudah mau kebalik. Saya belum ajarin. Gimana. Magu. Gimana. Pakai. Ang. Misalnya gitu. Gimana. Gimana. Dia gak bisa. Gimana. Gimana. Digunakan. Misalnya. Ada. Ada kabel yang putus. Gimana. Menanggungnya. Sebelumnya. Itu. Basic skill. Buat anak pria. Yang terjadi. Sampai. Gimana. Gimana. Komen. Gimana. 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 serap dimana itu hal-hal kecil ya sebenarnya, tapi kalau bisa ajarin sangat bagus, sehingga kalau misalnya banyak kompensi jalan, dia masih mampu untuk menggantikan, jangan sewenya dipinter, cowoknya gak bisa gitu. Jadi hal-hal yang perlu diplan, kalau gak depan itu agak bisa. Saya kira itu yang saya bisa bagikan, sehingga kemudian kemudian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini enggak overlap, tapi saya mau beri judul ini ya, saya mencetanggap Kids Grow. Saya mau mulai dengan satu cerita yang ada di buku yang saya baca sebelum persiapan ini ya. Jadi ada satu pendeta, dia berkunjung ke rumah temannya. Terus lagi ngobrol dengan suami istri itu, si istri meninggalkan pembicaraan. Saya izin sebentar ya. Terus enggak lama kemudian suaminya tuh ada telepon, jadi dia angkat telepon, dia tinggal langsung pendeta itu sendirian. Nah kemudian dia menyusul si teman istrinya dia, di mana dia mau bantu misalnya cucu piring atau apa gitu. Terus dia ikut, ternyata apa yang dilakukan si istri itu, dia lagi ada di kamar anaknya laki-laki yang umur 14 tahun. 14 tahun ya anak laki-laki, tapi anaknya gak ada di situ. Apa yang dilakukan si ibu itu, dia lagi ngelipetin baju dari anaknya. Dan menatanya di lemari pakai. Terus dia pokoknya dia lagi diberesin kamar anaknya itu. Terus pendetanya bilang gini sama temannya, yang namanya Alison. Ini ceritanya di luar negeri ya. Jadi dia bilang, Alison, I feel sorry for the Cameron's future vibe. Kira-kira bisa nubah kemana. Jadi dia bilang, si Alison ini memang nature-nya, dia seorang ibu rumah tangga. Jadi seorang penolong. Betul-betul Alkitab dia ya, penolong yang baik. Penolong buat anaknya juga. Jadi dia sangat suka menolong. Jadi menolong merapikan kamar anaknya walaupun anaknya laki-laki umur 14 tahun. Jadi dia bilang, apa bahayanya sikap parenting style seperti ini? Dia bilang gitu. Karena itu gak menolong anaknya boro untuk punya responsibility. Dia punya kamar, harusnya dia yang membersihkan kamarnya. Jadi dia bilang, sebetulnya parenting is about one goal of parenting is to keep an eye on the future. Jadi saya pernah ngomong cerita itu kepada satu teman. Terus dia bilang ini dengan saya, Buka, boro-boro ngomongin future. Saya bisa survive the next hour. Jadi saya sudah bersyukur. Bukanku anaknya badung banget di bawah 5 tahun gitu ya. Jadi dia bilang, tapi saya bilang sama dia, duduklah satu saat. Setelah anak-anak semua gitu, duduklah satu saat. Bisa bikin catatan tentang apa yang kamu mau anakmu itu menjadi seperti apa. Tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Tugas neneknya. Tugas kamu. Tugas bapaknya. Jadi gak bisa hanya bisa survive dari jam ke jam dan dari hari ke hari. Itu biasa kalau kita punya anak di bawah 12 tahun ya. Apalagi 2 tahun, lastak-lastaknya gitu ya. Jadi aduh bisa survive, gak ngejarin dia buat mau makan gitu aja udah bagus gitu. Apalagi sekarang cari pembantu susah. Cari asisten teman tangga susah. Tapi tetap, bagaimanapun, one goal of parents change is to keep an eye on the future. Jadi ke masa depan. Cuma kadang-kadang saya pernah mengalami ini, saya begitu memandang ke masa depan sampai khawatir sendiri. Jadi kadang-kadang anak saya ngomong kata-kata yang gak pantas. Jadi pernah dia satu kali gak ngiru dari siapa. Dia bilang, goblok gitu. Waduh saya itu ikan-kata udah kemana-mana. Jadi waduh ini gimana ya kalau dia keterusan, ngomong apa dia dapat itu dari TV atau dari apa gitu. Jadi terlalu khawatir sampai parenting-nya itu gak relaks. Karena penuh dengan rules, dengan aturan dan sebagainya. Saya pernah coba parenting seperti gaya seperti itu dan gak word juga. Tapi yang penting adalah kesadaran bahwa kalau kita mengasung anak kita, kita sasarannya adalah to be a responsible adult. Jadi supaya anak-anak kita berkembang, bertumbuh menjadi orang-orang dewasa yang pernah menjaga. Kami berdua cukup sering mencoba menolong pasangan-pasangan suami istri. Kadang-kadang problemnya suami saya gak pernah bisa bertanggung jawab. Dibilang anak mama, ya mungkin ya. Tapi gak pernah bisa bertanggung jawab. Mungkin kayak si camper gitu ya. Maminya sampai umur-umur berapa masih tetep melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang harusnya dia bisa bekerja sendiri. Jadi, we are not pressing our case to be responsible. Saya mesti ingat, jadi waktu kami ke Kanada, itu anak-anak itu umur di bawah 10 tahun. Dan kami punya 2 orang pembantu yang sangat setia dan sangat baik. Dan itu menaliin, apa? Nikat tali sematu, itu selalu pembantu. Padahal dia punya tangan sendiri loh anakku itu, ya kan? Tapi dia selalu pembantu. Terus waktu di Kanada, mereka mau anak-anak. Apalagi kalau kami di Kanada itu kan bersyukur banget hidup di Jakarta. Ya bisa nantukan winternya bisa minus berapa. Jadi pakaian itu berapa lapis. Dan dia harus pakai sendiri. Dia harus pakai sendiri. Ada thermal, underwear dan sebagainya. Terus Kanada begitu gemuknya dia. Mereka anak-anak itu sampai menaliin sepatu itu susah. Gitu ya kan kecil-kecil. Terus dia bilang sambil ngomel. I wish I had mbak. Yang ikuti tali sepatunya. Gak ada di sana, dia harus ikuti sendiri. Dan jadi ada saya mbak. Yang ikuti sama sepatunya dan sepatunya gitu ya. Karena biasa ditagangin gitu. Jadi dia gak bisa bertanggung. It takes time. Jadi butuh waktu sampai dia jadi respons. Kemudian parenting has to do with more than the present. Sering kali seperti halnya saya juga. Saya juga ikuti waktu beberapa waktu lalu. Kami sering terjebak kepada. Aduh gimana ya ngajarin dia. Begini begitu mempersiapkan dia. Dan tidak fokus kepada ke depan. Terus ada satu buku yang buat saya menolong. Jadi waktu di Kanada kami membeli satu buku. Waktu itu anak-anak masih ya itu umur 12 gitu ya. Itu buku Help Children. Saya gak lupa. Untuk menjadi bertanggung jawab gitu lah pokoknya istilahnya. Terus gambarnya itu anak laki-laki dan bapaknya nyuci mobil. Nyuci mobil sama-sama. Dan di buku itu dibahas tentang bagaimana mempersiapkan anak. Untuk menjadi orang dewasa yang akan keluar dari rumah. Jadi disitu dibuang. You should say to your children. That mom and dad will not be with you forever. Mom and dad will leave you one day. And you will be on your own. Jadi bukan mau lepas tanggung jawab. So that's why we prepare you to be alone. Di buku itu dibahas. Jadi bertanggung jawab. Kalau dia lupa bayar tanggihan kos. Dia harus menanggung risikonya. Kalau dia gak mati lampu. Dia dimarah ibu asrama dan sebagainya. Dia harus tahu itu. Dan gak ada orang tuanya yang menolong dia. Jadi preparing your child for the future. Salah bagus atau sederhana. Jadi terus kemudian dalam pengalaman kami menjadi orang tua dan juga dari buku-buku. Sangat menolong ketika mempersiapkan anak-anak itu menjadi orang dewasa yang dewasa karakternya. adalah memahami tahapan perkembangan anak. Jadi kebetulan saya sebagai dokter. Saya pikir ini bukan hal yang diada-ada oleh para psikolog. Bukan. Tapi memang betul. Ya jadi memahami anak itu penting sesuai umur. Karena ada kebutuhan yang menyertainya pada umur-umur tertentu. Dan pada kalau dia lewat umur itu. Kalau kebutuhan pada umur itu tadi sudah dipenuhi. Kita gak perlu pusing lagi. Jadi misalnya. Misalnya contohnya gini. Kita mau anak kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Yang baik. Jadi gimana ya ngajarinya. Jadi misalnya gini. Kamu jangan berbicara sama dia. Kenapa, Mak? Oh dia miskinis. You cannot say that. Tapi mungkin kita mau bilang bahwa dia punya kebiasaan yang berbahaya bagi kamu. Kamu tahu gak bisa lagi gitu. Jadi hal-hal seperti anak-anak sangat kritis ya. Terutama sekarang barangkali ya. Jadi misalnya dulu kami. Saya mengalami ini contoh jelas. Misalnya gini. Kami tinggal di Vancouver. Di Vancouver itu banyak orang Mokok. Banyak orang Mokok atau Cantonese. Mereka ngomong bahasa mereka dengan terang-terangan sangat tidak peduli orang lain. Dan buat saya, saya tidak terlalu suka. Saya juga tidak dibesarkan dalam satu budaya seperti itu. Terus kemudian saya suka bilang, Don't make friends with them. So, why? Because they talk Cantonese. Because people from Hong Kong. You are a citizen. Anak saya bisa bilang, itu umur 8 tahun. Mama itu rasis. Dia bilang gitu. Jadi anak-anak itu peka. Jadi kita mesti ngomong hal-hal yang jelas. Kenapa tidak boleh berteman dengan dia? Nah, itulah yang bisa diomong ketika anak itu umur sekitar 10-8 tahun. Tapi 5 tahun tidak bisa. Kita mesti tarik dia. Kayak si Yusuf di rumah Potifar langsung kabur. Jadi ada hal-hal dimana kita cuma cukup bilang, jangan. Dia sudah tahu. Atau kita langsung tarik. Nah, itu 0-3 tahun. Jadi misalnya, lucu juga ya. Saya mau anak saya waktu kecil, saya tidak mau membantu. Jadi Chris itu anak paling besar itu. Dia suka main strika. Jadi ini ibu-ibu ya. Punya anak masih kecil gitu. Saya kalau strika sendiri gitu. Chris itu bosen. Terus dia keluar. Terus dia tarik-tarik baju stroke saya. Terus dia mau pegang strika itu. Itu kan dibikin main kali ya. Strika itu semua pegang. Terus saya selalu, jangan begitu ya. Tapi terus ada satu buku yang saya baca. Biar dia tahu kenapa kok jangan. Itu panas gitu. Jadi yaudah bukannya kejam ya. Jadi itu panasnya dikecilin supaya tidak terlalu panas. Terus saya izinkan dia pegang. Terus dia panas. Wah siur. Paling kali dia tidak panas. Demikian juga dengan kompor. Dengan kompor kan anak-anak itu. Dia kan suka itu ya. Kompor gas itu suka main gitu. Biar pembantu main gitu. Masak. Dia pikir dia bisa. Ternyata enggak. Terus akhirnya kita ajarin. Itu ada api. Itu panas. Dan dia diizinkan itu pegang. Deket-deket sedikit. Akhirnya dia ngapain. Terus ya banyak hal contohnya ya. Jadi ada umur-umur yang memilih diri kebutuhan khusus. Dan kita perlu menjawabnya. Nah itu di bukunya Naramore itu sangat jelas. Terus dari. Jadi dalam setiap sejak umur anak mempunyai kebutuhan yang khas dan berbeda-beda. Walaupun dasar kebutuhannya sudah berbeda. Tapi pada intinya mereka butuh self identity yang jelas. Jadi misalnya bisa dibagi 0-3 tahun. 0-5 tahun prasekolah, masa sekolah, primary dan masa. Nah ini saya mau spesial sampaikan yang bagian bawah itu ya. Bagian bawah ini. Satu hal yang penting. Saya pernah belajar Indonesia apa ya? Saya lupa. Tapi dia bilang gini. Kita nih Lydia. Kita nih ibu-ibu nih. Mungkin ibu-ibu ya. Atau siapa saya lihat. Kita nih harus dikerja keras nih didik anak kita sebelum dia semuanya. Sebab semua sumber, source of education comes from us when they at home. Tapi setelah sekolah itu mulai ada influence luar. Ya, komunitas, gurunya, temannya. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan baik harus sebaiknya diberikan perang sekolah. Jadi ketika dia sekolah, dia sudah tahu how to say no. How to make friends. Jadi aku enggak mau berteman sama dia. Soalnya dia kasar. Dia suka mumpul. Dia suka marah. Dia suka banting pintu. Dia kurang ajar sama guru. Dia suka melawan misalnya. Dia sudah tahu dia enggak akan berteman dengan orang-orang seperti itu. Tanpa kita sendiri bilang, eh jangan ya main sama dia ya. Jangan diru dia ya. Tanpa gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal yang tersirat itu dia sudah mulai tahu. Nah itu sebaiknya sebelum sekolah. Kemudian masa sekolah, primary school atau SD itu juga ada hal-hal yang, apa namanya, yang perlu kita ajarkan kepada dia. Tapi basicnya sebelum itu. Kemudian remaja itu lebih komplitnya. Mungkin nanti dalam tanya jawab belum banyak muncul pertanyaan yang sesuai. Alikutnya. Ini slide yang terakhir. Jadi challenge of parenting today. Menurut saya sih sangat adius. Saya pikir ini challenge-nya. Sekarang terutama ini KTA yang banyak dari Jakarta. Bungkur gitu ya. Jadi kedua orang tua bekerja. Itu juga problem kami. Kedua orang tua bekerja. Cuma saya kan PFS. Jadi pulang jam 3. Jadi sore gak praktek. Ketika di Jakarta sore gak praktek. Itu pun juga ada ceritanya. Kenapa saya gak praktek. Kemudian rumah yang jauh dari tempat kerja. Jadi kalaupun kedua orang tua gak bekerja. Salah satu orang tua pulangnya malam banget. Karena rumahnya jauh. Jadi kalau kerja di kuningan rumahnya dibutasi. Bisa pulang ke rumah naik kereta. Sampai di rumah mungkin jam 8 senang. Dan sudah gak punya tenaga untuk. Seperti yang gak harus share tadi. Untuk cerita dan supaya. Baunya sampai di rumah nonton TV. Jadi melepaskan ketegangan. Atau banyak orang. Yang gak sempat dibaca. Terus kemudian substitute parents. Jadi karena kedua hal ini. Biasanya ada substitute parents. Dan biasanya kalau kita cukup beruntung. Saya bilang taruh putih terukunya. Itu ada nenek, kakek, omnya dan sebagainya. Itu yang bantu. Tapi kalau gak ada. Kita bisa ditipin ketangga. Bisa babysitter. Dan. Satu hal yang saya. Sama ini pernah share beberapa belas tahun lalu. Adalah. Sekolah. Sebagai substitute institutional. Untuk menggantikan diri. Jadi kita belum mengajarkan hal-hal yang paling penting. Basics. Life skills. Kita serangkan. Orang tua kerja setengah mati. Supaya bisa masukin anaknya di penabuh. Karena apa di penabuh. Dididik dengan keras. Dengan achievement. Target dan sebagainya. Yang seharusnya itu kita yang kerja. Tapi kita pilih sekolah makhorit. Kalau misalnya yang kelasnya. Muridnya sedikit. Supaya dia dididik disitu. Ada penurusnya juga sekali. Kita serangkan ke sekolah. Atau ke guru sekolah minggu. Karena kita gak punya makhorit. Gitu. Jadi. Itu salah satu. Tantangan kita sekarang. Terus. Keterbatasan dana dan pemahaman. Jadi ada. Keterbatasan dana misalnya. Gak bisa. Jadi waktu kami. Ada di retret pasukri di beras kaki. Itu banyak orang bilang. Kak kami gak punya dana. Untuk nitipin anak. Di penitipan. Rumah penitipan. Jadi gimana. Jadi kami tahu lah anak itu. Dia ngajar di sekolah internasional. Jadi. Untuk disitu ada tempat penitipan. Tapi dia gak aktif. Jadi guru. Setiap kali istirahat. Dia gak bisa. Persiapkan bantu kelas berikutnya. Tapi ngurusin anak. Karena terbatasan dana. Demikian juga. Terbatasan dana. Membuat dia memilih sekolah. Dan sebagainya. Di tempat tempat. Yang tidak ideal. Guru dia. Kemudian pemahaman. Pemahaman. Misalnya. Saya sering ketemu. Teman teman perkantas ya. Yang dia berarti gitu. Kalau anaknya gemuk gitu. Ya. Karena itu berarti. Dia sebagai ibu itu berhasil. Gemuk gitu ya. Nah. Padahal itu gak benar gitu ya. Gak benar. Terus makan makanan yang. Ya. Apa namanya. Tolah makan yang. Menurut saya. Angburado ya. Angburado. Dan itu. Jangan salah ya. Saya mau sampaikan. Di dalam dokteran. Itu bayi itu. Sel-sel tubuh bayi itu. Itu. Bisa mengalami. Yang disini sebagai. Metaplasia. Metaplasia itu. Perubahan. Dari sel-sel normal. Menjadi sel-sel yang. Mulai yang tidak normal. Gitu ya. Jadi. Misalnya. Orang yang paling makannya. High fat. Fat tibi. Apa karbohydrofat. Makanya. Kalau anda. Buka internet. Ada situs-situs. Yang namanya. Beras itu. Hyperglycemic index nya. Berapa. Glycemic index itu. Adalah. Satu karbohydrat. Yang kalau dipakar. Dicerna. Itu. Dia jadi. Ditumpuk sebagai lemak. Berapa. Tinggi. Jadi. Beras. Pandarwangi. Setra. Ramos. Setiap. Glycemic index itu. Tinggi. Yang rendah. Beras merah. Berapa. Itu gak enak. Tapi. Ada. Saya punya teman. Keluarga. Ada. Tapan. Anaknya. Sejak kecil. Makan berasnya. Gak ada. Dia dunuk sih. Apalagi. Ini. Gula. Cake. Dan sebagainya. Diperglycemic indexnya. Tinggi. Ketal. Singkong. Terimut singkong. Kenapa ya kak irapin. Membeda cuma terimut singkong. Gendut. Tak kurus-kurus. Terimut indeksnya. Tinggi. Singkong. Nah. Terus. Tantaman yang berikutnya. Urban Lifestyle. Nilai-nilai hedonistik. Ya. Jadi kalau tiap satu. Itu udah pasti benar. Tiap satu. Satu. Mesti ngapain. Hal-hal yang sebenarnya hedonis. Kemudian materialis. Dan sesuatu diukur dengan kuat. Ya. Dengan kebendaan. Ada satu cerita. Dari. Satu. Untuk alumni di Lampung. Dia dokter spesialis. Tantaman. Tapi kerja di rumah sakit. Misi. Nah. Anaknya suka berenang. Tiap hari. Dari. Berenang. Bersama. Anak. Dari. Dokter lain. Di rumah sakit itu. Jadi sama-sama. Terus. Terus. Si ibunya itu cerita sama-sama. Hebat. Ya kak ya. Materialisme itu sudah masuk ke anak-anak. Tanpa kita ngajari. Secara jarak sadar. Gimana ceritanya dek. Terus dia bilang gini. Anakku tuh. Ngomong gini. Sama. Temennya. Di kolah petang. Dia bilang gini. Eh. Mobilmu apa? Mobilmu apa? Mobilmu apa? Oh. Aku. Sinia. Wah. Kalau papaku. Katanya bagus. Innova. Apa itu? Materialisme. Ya. Segala sesuatu diukurnya. Jadi. Saya bilang. Siapa yang ngajari ya. Tapi kadang-kadang mungkin. Kata-kata kita. Ketika kita mau ganti mobil. Dan sebagainya. Itu kedengeran sama anak-anak. Sehingga dia mengambil kesimpulan. Saya bilang anak-anak itu gak pintar. Pintar. Dia bisa ngambil kesimpulan. Dari sesuatu. Ya. Jadi. Oh. Berarti innova itu lebih baik. Karena sekarang gak pakai semia lagi. Pakai innova. Misalnya ya. Jadi hal seperti ini. Terus. Pengaruh gadget. Pengaruh gadget. Jadi. Buat anak-anak kita. Yang sekolah. Di sekolah. Sekolah. Nah itu juga ya. Jadi. Waktu. Kami. Pulang dari Tanada itu. Memilih sekolah. Untuk punya sekolah dan anak-anak. Aku mikir. Ini juga. Jadi jangan sampai. Bukan karena saya gak punya uang. Maka anak saya gak punya yang dulu. Bukan. Tapi karena saya gak mau anak saya. Punya pola. Atau nilai. Yang salah. Jadi saya gak. Ini pemikiran saya. Maksud saya gak akan. Sekolahkan sekolahnya orang kaya. Ya itu. Itu relatif juga orang mikir ya. Tapi. Sebab nanti kalau dilihat temen-temennya. Pakai iPad. Ya. Pakai iPad. Sekolah. Terus dia gak punya. Jadi dia. Kenapa aku gak punya. Gitu ya. Nah. Terus itu pengaruh yang penting. Kemudian ancaman lagi yang secara khusus bagi anak-anak adalah pelencehan. Yang sekarang. Jadi. Mungkin teman-teman sudah ada yang baca di Facebook dan sebagainya. Waktu cerita pelencehan di JIS itu. Yaitu bahwa. Memang. Ada beberapa cara untuk mengajar. Tapi misalnya. Kayak. Anak kami. Misalnya. Anak kami. Waktu masih kelas 1. SD. Itu. Sudah pulang sekolah. Bawa satu. Kertas. Fotokopi. Gitu. Dari burunya. Yang menggambarkan. Anak perempuan pakai begini. Dan anak laki-laki pakai. Penanganan. Terus dia bilang. My teacher said. That nobody. Allowed. To touch. The parts where they covered. With the swimsuit. Even. Jadi begini. Termasuk bapaknya. Bapaknya enggak boleh pegang daerah itu. Terhadap anak-anaknya. Dan. Namanya enggak boleh pegang itu. Terhadap anak laki-anak. Terus saya bilang. Kami kan belum ada masalah gay dan sebagainya gitu ya. Jadi ini lebih sedikit lagi. Jadi mungkin ini hanya sebagian kecil dari overview tentang tantangan dari parenting sekarang. Misalnya dari jauh lebih sulit dan membutuhkan lebih banyak kreativitas. Mungkin nanti dengan pertanyaan-pertanyaan kita bisa lebih lengkap. Saya serahkan kakak-kakak. Terima kasih untuk kak Tadius dan kak Lidia. Saya rasa langsung aja kalau misalnya ada yang mau tanya atau mungkin mau sharing ada pengalaman untuk dari hal-hal yang sudah dipaparkan tadi. Apa misalnya mengalami pergumulan terbentuk atau mengalami kesulitan tertentu. Silahkan ada yang mau. Kebetulan saya juga sedang mempersiapkan, karena saya sedang mengandung sekarang. Jadi kita juga ingin dipelajarkan kepada anak-anak. Karena saya punya dua pertanyaan tadi, waktu yang tadi sudah bilang bagaimana supaya anak-anak bisa memiliki pengalaman pribadi atau hidup baru dengan Tuhan. Itu kan kalau misalnya kita lihat aktivitas itu, misalnya ada yang menghormati keluarga atau keluar bersama. Tapi punya pengalaman ya kalau misalnya waktu remaja, anak-anaknya ada tantangan-tantangan gitu. Misalnya mereka mau atau bagaimana supaya itu tidak terkesan seperti milite atau legalis seperti mana gitu. Supaya berdilang secara alami. Terus kedua, tentang pendidikan kayak memilih sekolah. Tadi kan kita bilang juga gimana sekolah yang bagus dan bisa memang memiliki program pendidikan. Tapi apakah memang sebagai orang tua Kristen kita harus memilih sekolah-sekolah yang bagus, sekolah katolik yang bagus, atau sekolah negeri. Nah itu gimana sih hubungannya dengan tanggung jawab tersebut. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 tapi yang penting kita udah ajarin mereka saat itu penting karena itu kan kalau mereka belum baca firman susah kan kalau mereka udah baca firman maka itu KKF firman punah itu udah ada dan udah benih jadi firman itu benih dan jiwa kita untuk membawa kelahiran baru pada mereka jadi penting sekali kita tanamkan firman tapi kelahiran baru butuh waktu betul kapan waktunya tertentu banyak kesempatan KKF kita bawa atau ada camp kita ajak misalnya gasus kita dorong mereka berikut bahkan kita temen mereka ikut ya kan kayak ada camp-camp seperti gini kalau mereka masih selalu saya nganteng kita kesini ya kan untuk mereka datang supaya mereka mau memiliki semangat karena ayahnya ikut disana atau ibunya ikut dan kita doakan sampai mereka ngalaman lahir baru itu salah satu kita jadi doakan dan pengertian kita membayangkan kita tinggalkan kita pinjemin buku kita putarkan film kita ajak ikut pebaktian-pebaktian yang kita rasa pembicaranya bagus untuk bawakan firman gitu ya kan nah kadang-kadang gitu loh kalau 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 anda jatuh firman Tuhan dan seterusnya kalian harus tahu bahwa kadang-kadang kita sangat jadi bekat buat orang lain tapi sering-sering kita nggak jadi bekat banget kita sering ngerti ya kan jadi kadang-kadang buat anak kami mungkin ya kan pembicara yang bagus siapa bang Alex tentu bukan wapaknya ya jadi saya harus tahu saya belum tentu jadi bicara yang bagus buat anak saya jadi disitulah tubuh Kristus disitulah kita sadar Tuhan nggak mau kita sombong Tuhan mau kita tahu bahwa tubuh Kristus kita butuh anak-anak itu jadi ya kami saya sangat senang buka ucap mereka betul saya dapat berkat dengan amal-amal-amal lain ya kan ya kan itu juga jadi itu salah satu yang bisa saya ceritakan jadi salah satu yang lain ya kalau sekolah sure kalau sekolah jujur aku lebih sama anak-anak itu pernah ngalamin sekolah Kristen lalu pernah ngalamin sekolah Negeri pernah ngalamin sekolah swasta nasional gitu pokoknya macam-macam sekolah saya nggak mau dia dari SD dan tekak sampai unitas sekolah Kristen waktu kan dia nggak punya pengalaman lain gitu paling bagus kalau dia punya pengalaman paling tidak sekolah yang sangat majeluk lah yang plural disana ada muslimnya disana ada katoliknya disana ada macam-macam gitu dan sekolah yang tidak semua orang kaya atau sebagian juga sangat miskin jadi waktu anak kami sekolah di sekolah katolik itu ada anak-anak beca disitu jadi macam-macam kelasnya buat kami itu sangat exposure yang sangat bagus temen-temennya macam-macam gitu jadi pasti buat kami nggak penting anak kami harus dia sekolah tau sebab yang the best dia kan bisa belajar yang the best itu juga dia bisa belajar bergabung macam-macam iya kan itu salah satu yang baik saya lihat Chris karena dia banyak sekolah dia sekolah-sekolah gitu kan waktu kebaliknya dia nggak mengalami kesulitan jadi gampang bergabung dengan hukum-hukum waktu itu bergabung karena dia nggak mengalamin punya temen-temen yang macam-macam tapi coba andaikan dia dari SD sampai SMA dia penagur pasti miskin banget jadi saya kira kalau sekolah itu dan yang kedua mungkin juga anak itu mungkin tiap anak beda-beda anak ini kayaknya butuh sekolah seperti apa yang cocok buat dia kalau dia memang kurang dia maus belajarnya dan mungkin kita harus cari sekolah yang suasana belajarnya kuat sekali kalau anak ini kalau anak ini yang udah rajin belajarnya pasti nggak pernah lagi mungkin kalau dia tiap hari belajarnya tiap hari pulang ke rumah belajarnya tapi nggak pernah bergaul cari sekolah yang membuat dia lebih karang bergaul misalnya begitu ya jadi orang-orang itu pikirkan pertimbangkan kebutuhan sejauhan bagi orang-orang itu ya saya kira itu mungkin tadi ya saya cuma mau menambahkan ini buat menambahkan menjawab pertanyaan makan sayur ya kami juga kalahkan kesusahan untuk anak makan sayur tapi waktu mereka kecil sebetulnya kenapa sih perlu anak makan sayur intinya itu pertama serat nah serat itu ada ibu padahal pernah tanya sama saya adok kalau di blender seratnya ilang nggak di blender jadi kan waktu masih 2 tahun dan sebagainya itu kalau anak-anak itu kan taste-nya itu nggak terlalu sempurna jadi dia dikasih apa aja mau biasanya jadi dikasih saya sudah coba soalnya anak saya itu tiga-tiga itu waktu 2 tahun kebawah itu ya ati ayam campur bayam campur janggung blender jadi sama beras jadi komplek nggak? nggak habis ya karena taste badnya itu indera perasaannya itu kan belum berkembang nah tapi jangan lupa sekali kita sudah memperkenalkan dia dengan yang gurih-gurih nah gitu dia nilai ambangnya mulai naik jadi kalau nggak gurih dia nggak mau gitu jadi sebetulnya beberapa kali ini pengamatan teman-teman yang ahli spesialis anak dia dia bilang saya bangunkan anak-anak orang Papua anak-anak orang Papua itu nggak ada encik nggak ada encik nggak ada apa-apa makanya cuma ubi cuma ubi dan sebagainya mereka komplit nggak jadi itu masalah apa ya indera indera perasa dan nilai apa jadi misalnya saya sendiri dengan umur segini itu udah diet garam rendah garam dan rendah gula jadi kalau ada itu lho apa kopi instan kopi instan itu manis banget buat saya nggak tamis juga jadi karena nilai ambangnya udah turun jadi kita menyesuaikan terus masalah gemuk itu masalah pol melambung ya jadi masalah lambung jadi kalau kita lihat di dunia urusan langsing gitu ya urusan langsing itu orang kan sampai operasi reseksi namanya ya operasi potong khusus supaya jalur makanan itu jadi lebih pedek sehingga penyerapannya berkurang kalau penyerapannya berkurang dia nggak gemuk sampai itu artis-artis itu nah sebetulnya selain potong khusus mengurangi memperpedek jalur juga mengurangi volume dipercaya deh kalau orang ini bulan kuasa nih kan dia nggak makan setengah setengah hari terus dia makan biasanya nggak bisa banyak karena lambungnya udah menyesuaikan dengan kosong dan dia sedikit makan tapi kalau dibiasain nanti jam segitu dia akan naik dengan volume besar jadi itu biasanya kalau mendidik anak makan supaya nggak obesitas juga masalah volume oleh karena itu kalau anda perhatikan sekarang di TV di internet itu ada makanan Jepang orang Jepang juga gitu yang namanya lunch box itu ya lunch box ya cuma segitu jadi kamu sampai makan senyam ya cuma segitu nggak boleh nambah gitu karena itu untuk menjaga volume melang jadi ada orang yang sudah makan yang burger tiga dia masih laper karena memang volume nya gede gitu jadi asam lambung masih ada gitu ya masih tinggi gitu jadi ada dua hal jadi kalau serah itu di blender itu bisa menolong kalau masih kecil karena dia nggak teralang berbekal tapi kalau sudah besar biasanya anak tuh melakukan sesuatu karena niu kalau kita juga nggak suka sayur biasanya dia juga nggak suka tapi kalau kita memperkenalkan biaya sedikit buri ya sayurnya dibikin buri jadi jangan harap anak umur 5 tahun suka sayur asam nggak suka nggak suka pasti nggak suka jadi dia suka misalnya sop 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 sosis misal dengan hal itu dan juga ada prapondisi yang kita mesti aktif ya untuk kalau kamu makan sayur deh dikasih reward dikasih hadiah jadi contohnya gini ada nggak di sini anaknya masukin jari terus nggak mau lepas gitu ya anak kami tiga-tiganya gitu dan kami tahu bahwa kalau dia kelamaan di sini giginya tombos ya kan karena kedorong terus gitu nah katanya di bawah tiga di bawah lima tahun harus sudah bunyi nah anak saya yang paling kecil itu paling lama ini sampai waktu di Kanada dipanggil baby root beli ini nggak malu dia keluar dari kelas langsung masuk oh di kelasnya nggak masuk nah masuk terus saya bilang gini ini itu mengubah kebiasaan baik itu mengubah kebiasaan gurley nanti nih Ren kalau kamu sehari saja nggak masukin tangan mama kasih stiker buat dia itu berharga sehari stiker terus mama kasih stiker oh gitu really ya terus dia nggak masukin so where's my stiker tempelin ini buku terus seminggu dia nggak masukin tangan sama sekali terus akhirnya cuma bertahan dua minggu dia udah nggak masukin tangan sama sekali terus ada sekarang terus dia suka inget-inget zaman dulu gitu ya tapi anak-anak itu sederhana pikirannya ya jadi kadang-anak untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu kadang-anak kita cukup kreatif dengan kamu jadi kayak makan sayur misalnya kalau kamu tiap hari makan malam sama kamu semua makan sayur seperti papa mama makan sayur kamu dapat apa itu biasanya cuma sebentar dan jangan terlalu kuatir bahwa anak itu akan dikondisikan pada suatu keadaan dimana kalau nggak dikasih sesuatu nggak mau lakukan enggak kok nggak bertahan lama asal kita rubah caranya selesai kasih selesai dari kalau saya diri dengan anaknya itu temen-temennya wah semua karena itu anak saya jadi juga kita pilih anak-anak itu terus seorang anak yang udah dikasih yang serikat itu kan tanas terus hatinya dia pasti akan lakukan kalau dia masih tutup-tutup masih aja mau ngebah lagi ngebah lagi nama saya Jeffrey saya ingin bertanya kalau apa-apa misalkan anak untuk umur-umur balik seperti apa saya banyak baca-baca kalau lebih bagus misalkan kalau di bawah lima tahun tapi saya belum menemukan cara pikiran-kira anaknya gimana ya apakah dipojokin atau kalau di ini kan saya duduk di pojok gitu kan ada juga kan beberapa cara kalau di ini kan biasanya saya pelajaran kalau misalnya ngapain ini tuh karena anak saya gak terolong atau hukuman fisik gitu bagaimana ya terus untuk anak saya gak berhasil gitu soalnya anak saya dari dua pember jadi kalau satu di pojok yang satu ketawarin ini susah saya punya anak satu empat puluh bulan satu lagi dua-duanya perempuan jadi sangat sangat jadi memang kalau anak sampai umur terus dua tahun kita seringin dengan fisiknya soal kesehatan tapi harus dua tahun dengan karakternya dan ini saya sangat tertarik dengan poin soal penguasaan diri tadi kata dia cerita seorang contoh yang menunda ibu saya agak kontra misalnya kalau memang tahu sesuatu ibu dibutuhkan kenapa harus kita guna tapi mungkin kalau konteksnya mengandalkan diri dari hal-hal yang hanya keinginan tapi tidak diperlukan atau memang menginginkan misalnya karena kita ingin S gitu ini nanti kamu sakit mendorokan dia harus bisa mengandalkan kelas paling yang beri S nya gitu itu tapi kalau memang dia perlu buat lapa kita harus menunda yang kedua soal mengkontrol emosi jadi istri saya itu lembut saya jadi kalau saya fansifnya emosi itu harus ditunjukkan jadi memang saya setuju bahwa kita harus jadi patron dalam hal pengendalian emosi tapi bukan berarti tidak menunjukkan emosi karena anak itu harus tahu kapan kita marah kapan kita sedih kapan kita suka dengan tingkat lakunya sehingga dan dia pun nanti bisa mengungkapkan emosinya dia ke kita transfer emosi cuman memang saya masih bingung ketika misalnya ini masih perdebatan dengan istri saya ketika saya bentak anak saya bentuk sampai lain disana dia si kakak kegolanya itu buat saya kekerasan dalam belakangnya kakak kegolanya itu tangannya kayaknya ringan banget bener-bener kayak itu itu buat saya kekejangan jadi saya pasti akan bentar kakak ayah nggak suka terus saya suruh dia ayah hubungan itu dia tahu saya bagaimana tapi istri saya suka protes karena dia untuk menggunakan karenkakan lain dia akan sambil karenkakan kakak adik itu bisa ya bukan dikukul tangan itu itu percaya berbeda kalau menurut kakak jadi pertanyaannya untuk mulai bervariasi ya semoga semakin lebih baik berbeda saya akan kayaknya kami berdua akan jawab jadi saya akan tadi menanya mengenai mengasai diri mengenai bagaimana mengasai diri teman-teman yang lain nah anak-anak juga sering gini ya mereka pulang-pulang mereka kakak pak di handphone dong kenapa temen-temenku udah punya handphone iya kan terus kita bilang oke benarkah semua temenmu udah punya kamu satu kelas berapa orang iya kan satu orang yang demi antur berapa orang iya kan waduh itu 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 tujuh orang ya enggak semua tujuh orang masih sedikit kan jadi kalau kamu sekarang punya handphone bagaimana dengan yang lain yang masih ada dua pulang orang yang tidak punya kalau mikir sudah baik ada enggak kalau baik kamu yang tidak punya yang juga ada kamu mau memilih dengan teman yang baik yang kaya yang tidak tahu kalau kamu menyajikan nanti temanmu yang yang baik temanmu baik yang tidak bisa beli bagaimana perasaan iya kan tidak memikirkan anak-anak anak-anak dia dapatkan tidak bisa gitu ya kan jadi kita harus kasih dia risen sampai kita kasih dia risen kasih dia memikirkan karena anak-anak kan kita tidak memikirkan sisi itu kita hanya memikirkan sisi yang lain yang sudah punya yang sudah mungkin 7-7 empat ke dia bagaimana dia lupa dia punya empat yang lain itu jadi dalam khususnya kalau anak kita di sekolah-sekolah seperti itu saya kira sangat penting lalu yang kedua kami juga bilang sama dia kamu satu kelas itu ada empat puluhan orang atau tiga puluhan orang aku kan biasanya kan tidak ada tiga puluhan orang pasti ada beberapa yang sangat kaya iya pak misalnya ya kemarin kalau diburan ada tanya sama guru kalian diburan iya kemana bang ke hawaii gitu ya kan terus ke mana ke bandung tapi terus aku bilang sama dia kamu perhatikan gak yang buat gitu banyak ya kan biasanya temen-temenmu yang apakah karena dia kaya semua orang enggak juga sih biasanya siapa yang dihormati dan disayang oleh temen-temen yang lain biasanya orangnya baik terus bentar gitu kan lalu aku bilang sama dia kamu sekarang berarti pilih kamu mau pilih orang kaya ya kan jadi orang kaya handphone nya bagus bajunya bagus uangnya banyak tapi kamu ada sekolah dengan temen-temen atau kamu jadi orang kaya kamu segera saja tapi kamu orang yang baik ya kan kamu sekolahnya bagus ya ranking sehingga kamu menulai bagusnya kamu pilih mana gitu ya kan sehingga kamu di respect kamu pilih mana jadi orang jadi orang jadi orang jadi orang belakang bahkan dia sendiri waktu dia berasal masih jadi orang yang penting dia harus bagus dan memang akhirnya dia jadi best student waktu terakhir dia siswa terbaik itu karena jalan-jalan jadi seperti itu saya kira karena kita jalan-jalan harus mematihkan mereka bahwa kaya itu gak jadi jaminan kalau itu akan di rumah teman-teman jadi orang sudah beritahu mereka bahwa ada yang lebih penting daripada kaya secara mati saya juga suka kalau si Chris ngomong-ngomong itu saya cuma bilang emangnya dia punya duit Chris dia gak kesal kalau saya ngomong itu emangnya dia punya duit kamu itu dia patahnya kaya kamu gimana sama dia kan kan itu ayahnya bukan dia yang kaya kan emang dia bisa sangguan kamu harus seperti itu bukan dia dia itu gak salah karena kan yang kaya ayahnya ada belum lagi kalau papa tanya papanya kaya itu uangnya alal atau enggak kalau aku suka gitu-gitu Chris saya gak pusing saya mau dia kerja yang kita punya itu kenapa kita soalnya saya waktu kuliah juga dulu diberang sama dosen saya dosen saya bilang bahwa iya sekarang mahasiswa sekarang kau lihat orang kaya langsung tapi jangan sekali bertanya ini menjaga tanah dan korupsi jadi kan misinya kan gitu jadi kita kita sensitif gitu kita kritis sebenarnya dia kaya kalau dia kaya kalau orang sangat luar biasa kerjanya hebat ya kita kamu 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 luar biasa orang kalau orang ada orang ada orang yang itu saya, iya apa-apa, mau itu gak apa-apa kok, iya cuman sakit kan lumayan, si Chris pernah, Chris takut banget sama listrik, karena dia pernah kestrum, pernah ya, jadi kalau pernah kestrum listrik takut banget, si Chris kan takut banget sama anjing, karena pernah dia masuk rumah orang yang keluar anjing gitu, takut banget, dia terolah banget sama anjing, jadi butuh waktu lama sekali untuk bisa sendiri anjing, Chris juga pernah ditabrak motor gitu, itu juga motor dia, sekarang lebih hati-hati kalau dia berang jalan atau apa, ini pengalaman, tapi kita mesti ajak mereka, jangan sampai dia ditabrak lalu mati di sini, kalau perlu cuma tabrak patah gigi itu, apa-apa lah, iya bener-bener kita jatuh, itu karena dia masih kita jatuh, tentu kita bergolongan lah, bergolong betul, kalau disiplin katanya sih dibawa 5 tahun katanya, jadi orang jaman juga gitu, masih ngertak 10 tahun dulu orang jaman, dia kan kualitas itu sangat penting gitu, jadi anak kita disiplin, nah disiplin seperti apa, saya rasa gak usah dapu semua hal, gak usah, yang penting-penting dia aja bisa tidur, bangun, makan, mandi, kayak gitu, ya kan terus, kalau masih bayi kan nyusuh, nyusuhin, nyusuhin juga disiplin, kalau orang buah itu cuma kalau nyusuhin jadi kalau kita gak langsung nangis, ambil langsung nyusuhin lagi gitu, kalau orang buah dia, kalau udah kasih minum, udah, kalau udah nangis lagi, gak disusuhin lagi, karena udah kita jam yang, ada jam yang dikasih, terangkut, jadi maka masih bayi, jadi belajarin gitu, jadi saya kira itu penting sih, kalau kita bangun bisprin, sekarang menurut saya agak susah padanya bisprin, kalau bapak ibunya kerja, susah banget, gimana caranya ngeliling anak bisprin, kalau kita sendiri pulangnya terlambat, dan sebagainya itu, makanya waktu, kali dia dulu juga, pas sebuah itu orang Jerman itu bilang bahwa, kalau biasanya diberikan rekomendasi kalau dia 5 tahun, anak masih 5 tahun, gak kerja gitu, supaya bisa ngeliling anak itu ngeliling sebelumnya gitu, kalau enggak, ya kita harus sama kerjasama, membantu, bersama kita berbantu, tentu enggak, makanya tidak se-idea lah, kalau biasanya kita sendiri yang mengalami dengan pembantu yang mengalami, tapi kalau membantunya kita bisa semuanya, dan kita berat, dan kita melanggit untuk bantu, supaya kita kasih kasih lelah yang baik, itu juga bisa sedikit membantu, dan cukup istilah, bahkan, apa yang benar-bahan gitu, ya, saya rasa itu satu hal yang tidak terjadi, nah, kalau tadi kamu bilang, yang aku 2, terus perempuan, eh 2, ya? kembar ya? oh iya, mas, aduh, ya, iya, iya, marah, saya nampilkan kembar ya, harah, saya nampilkan kembar ya, misalnya, Kira-kira anak-anak itu boleh matahal untuk fisika atau jogging atau gimana yang bisa dicara. Oh yang gitu, makanya saya bilang mungkin gak perlu bisprim dalam hal gitu, kan memang anaknya salah. Maksudnya kalau kamu enak itu bukan bisprim, mungkin artinya dia yang bisa tetang orangnya gitu. Tapi kan anak kecil dia memperlompat, lari-lari itu memang energinya banyak kan. Maka saya bilang kita yang cuma bisprim kan cuma soal tidur, makan, sesudah itu ya gitu ya. Memang setelah itu baru kata diajarkan dengan benar yang menguasai gini-ginya. Kalau dia salah apa punishment? Kenapa? Kalau dia salah apa punishment? Perlu sih punishment. Tapi kita mungkin juga harus seimbang katanya begini. Dalam satu buku yang kami pelajari yang sering-sering kita salah adalah kita terlalu banyak punishment tapi pengharganya kurang. Betul mbak, jarang pengharga. Nah dalam satu artikel yang kami baca, kalau kalian mau panis sekali, kalian udah hargai dia 9 kali. 9 tambah 1 bayangan. Ya kan? Sudah hargai 9 kali baru hukum sekali. Itu yang saya katakan. Tapi kalau kita lebih baik hukumnya, harganya kurang banget. Betul mbak. Jadi kalau kita sering hukum anak kita dan jangan menghargai mereka, mereka cenderung menjadi hukumnya. Karena itu gak terbiasa dikrasin gitu mah. Mereka gak merasakan itu masalah. Karena kita gak terusin. Karena kita harus kebalikannya. Kita akan menghargai. Sehingga sedikit pun harusnya gak sangat menyakinkan mereka. Mereka akan menghidari. Mereka akan menghargai. Saya kira itu satu yang beruntung. Nah saya menolong sih waktu anak kami juga. Saya masih meneris kartu yang terbuat. Dia juga gitu. Akhirnya kita banyak menolong dengan diri penghargaan. Encouragement gitu. Itu baru dia mau berbicara. Tapi kalau cuma lima kain terus. Jadi harus terus aja. Jadi dia gak berusaha. Masih berhasil. Kita harus terus. Karena bagus. Dia gak mau berusaha. Betul kan? Walaupun berhasil. Tidak apa-apa. Kita lakukan terus. Akhirnya semua berbicara. Setiap kali lakukan, kita hargai. Setiap kali lakukan, kita hargai gitu. Dan waktu 2 minggu. Jadi bantu satu masalah dia gitu. Itu sangat penting banget gitu. Jadi kita berusaha untuk halismenya. Setiap mungkin. Ya. Yang gak gua bilang memang sih. Maksud saya tentu gak bisa kita hindai loh. Jadi maksud saya. Sehebat-hebatnya kita untuk. Untuk jangka gitu. Ya kan. Tentu karena kita juga bisa emosi. Yang saya katakan tadi bahwa kita. Misalnya kan orang tua tadi. Orang tua. Orang tua yang tiap kali mau beli. Walaupun itu dibutuhkan saat itu pun. Itu dia tidak. Beli saat itu dia tunda. Karena apa? Karena untuk membantu kebiasaannya. Karena. Karena dari 20 permintaan. Pasti cuma 5 yang benar-benar dia butuhkan. 15. Karena anak keinginan dia. Gitu gak? Yang banyak anak kecil. Banyak keinginan dia. Yang dia gak butuh. Nah. Kalau kita tunda. Kadang-kadang dia gak mau lagi. Gak perlu lagi. Gitu. Dia cuma keinginan sesat aja. Gitu. Jadi kan dia gak betul lagi. Ternyata itu cuma keinginan sesat. Maksudnya itu satu kebiasaan yang dibangun. Sampai. Dan dimilai secara. Secara umum. Jauh dari persegi. Daripada biak kali limit. Kita harus. Berikan. Ayatnya. Belajar. Dengan seluruh. Ya. Setelah satu. Satu parah. Yang penting. Mungkin. Kapok. Gitu ya. Jadi. Tapi tentunya gak kayak gitu. Ya. Biasanya umumnya. Umumnya anak-anak akan. Akan menarik diri. Dia gak akan teruskan. Jadi yang penting. Dia tahu danger. Dia tahu bahaya gitu ya. Terus dia gak teruskan. Terus yang masalah disiplin ya. Saya mau berapa. Tiap anak itu unik. Misalnya. Tiap anak itu gak bisa. Misalnya. Tiga anak. Semua cara disiplinnya sama. Biasanya. Gitu. Jadi. Menarik dari tiga anak kami ya. Itu yang sering disiplin secara oral. Dan fisik. Ya. Itu yang pertama. Yang terakhir. Mungkin karena kita sudah lebih kumul. Lebih wise. Ya belum tentu ya. Tapi. Tapi. Kami lebih jarang. Mendisiplin dia secara fisik. Dan orang. Tapi orang yang paling behave. Itu yang paling kecil. Menarik ya. Dia yang paling jarang di omelit. Paling jarang di omelit. Paling jarang dimarahin. Tapi dia terus anak tau gini. Kenapa ya. Saya juga gak tau. Tapi. Tapi. Tapi akhirnya kami belajar. Kami belajar bahwa. Orang berubah. Bukan karena dimarahin. Orang berubah. Bukan karena ditakut-takuti. Bukan karena dianceng. Tapi karena dikasih diri sendiri. Terus. Dari tiga anak itu pun. Yang paling sensitif. Yang paling otak itu. Yang paling kecil. Karena dia mungkin merasa paling dikasih. Dia merasa dikasih. Orang itu. Jadi. To act loving. Mungkin. Jadi. Misalnya contohnya. Waktu. Ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal itu. Mendadak. Ibu saya meninggal mendadak. Di gerai. Di luar kota. Terus. Di luar kota. Terus. Ibu saya meninggal. Dan anak-anak kami. Sangat dekat. Sangat dekat dengan ibu saya. Terus. Dan ibu saya meninggal. Relati muda. 68 tahun. Terus. Saya panik gitu ya. Saya tahu gak tahu. Kamu di mana. Terus. Masjid rumah. Waktu gak ada uang. Buat beli tiket. Ke luar kota. Karena. Orangkuas saya. Tinggal di luar kota. Terus. Kak Kajus gak ada. Jamannya. Belum ada handphone. Ada handphone. Tapi. Ya jarang lah. Dan kami gak punya handphone. Terus. Panik gitu ya. Terus. Anak kami yang kecil. Dia umur. Umur. SMP kelas 1. Masih kecil kan. Itu menurut saya. Terus. Saya tidur di kamar. Saya panik gitu ya. Saya. SMP kelas 1. Sini gak bisa nangis tuh. Ibu saya meninggal. Santi. Shocknya. Karena mendadaknya. Terus. Terus. Saya mau tidur. Gak ada kak baju. Anak saya kecil itu. Masih umur. 13. 14 ya ya. Terus. Dia bilang ini. Kami baru 2 tahun pulang dari Kanada. Terus. Dia bilang ini. Mami. Daddy is not home. You must be safe. Because there might be a special day. Do you want me to sleep? Hmm. Jadi itu sesuatu yang. Yang sangat. Terus. Terus. Dia tidur di kamar itu sama saya. Coba gaya. Coba gaya. Yang kecil saya. Do you want me to sleep with you? Because there is no. Jadi itu sesuatu yang sangat. Saya pikir. Ini bukan karena saya yang bisa jadi tanah seperti itu. Tapi saya lagi memikirkan pulang jadinya. Tentang mengisiplin anak. Jadi apa sih tujuan kita mengisiplin anak? Jadi tentu harus ada tujuan yang jelas. Kalau supaya anak itu melakukan apa yang kita mau. Itu kita perlu berpikir lebih jauh dari itu. Nanti dia jadi bos. Dia akan begitu. Dia jadi ayah. Dia akan begitu. Jadi akhirnya begini. 詩. Kenapa kamu, kenapa oh kamu? Kenapa apa kamu bisa buat itu? iseksu. Jadi dia akan punya budaya sekarang. Jadikan hari kita perlu memikirkan itu. Jadi kayak anak kami yang kecil itu. Dia kalau di situ tidak perlu pakai omongan atau tangan. Jadi dia bilang, nggak bisa. Jadi pernah satu kali supaya dia agak takut. Saya pernah masukin dia di kamar mandi. Lampunya dimati. Terus saya masukin, uh dia bisa histeris. Nah kalau kayak gini jangan. Karena itu akan terowok. Dia cuma dimasukin kamar mandi, nggak dikunci. Tapi ibunya belum mau ditutup separuh. Itu histeris gitu. Jadi saya nggak pernah lagi. Jadi itu traumatik. Jadi nggak positif, malah kontraproduktif. Jadi cara mendisiplin tiap anak itu beda-beda. Ada yang mesti diomelin panjang pendek gitu ya. Ya diomelin lah gitu. Asal nggak sampai ada kesan bahwa, kesan apa yang anda dapat tentang seorang ibu? Bawel gitu ya. Enggak juga gitu ya. Jadi hal seperti itu. Itu aja tambahan sering ya. Tentang emosi saya setuju. Ada setujunya ya dengan itu ya. Bahwa ada umur sekitar berapa tahun. Itu anak perlu belajar afeksi. Afeksi itu berkaitan dengan emosinya. Jadi itu penting. Itu nanti masa depan. Jadi ada suami. Ada suasan suami istri bilang, Kak, suami saya itu nggak romantis. Karena dia nggak tahu bagaimana Dia mengekspresikan perasaan. Emosinya. Itu perlu jaga. Jadi itu ada umur-umur tertentu. Di mana afeksi itu perlu diajarkan. Supaya dia care dengan orang lain. Dia sensitive dengan orang lain. Jadi ada anak sama-sama dua anak. Punya temen yang uang satunya cuma 500 tahun. Dia nggak merasa apa-apa. Tapi buat anak kami. Dia bilang gini. You know what mom. She got only 500. Every day. For jajar. I got 3.000 everyday. Can I share with her. Itu sesuatu yang inisiatif dia. Jadi. Jadi. Itu perlu diajarkan. Ampeksi. Itu aja sih sahabat. Mungkin sampai lagi ya. Mungkin dalam hal ini ya. Suami istri saya rasa yang penting juga. Ehm. Kita harus ada kesepakatan. Nah kesepakatan saya sama istri. Karena aduh tadi kan konten. Aduh marah istrinya nggak berdukung. Nggak. Misalnya gitu. Ehm. Kita harus ada kesepakatan begini. Kalau misalnya saya memari anak saya kan. Karena misal dia misbehave nakal. Ya kan. Tentu. Biasanya saya kasih warning. Saya bilang. Bukan. 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 Benar. Karena anak. Kalau dia udah 3 kali. Dia nggak mau dengar. Ya kan. Karena anak-anak tuh coba. Mencobain kita. Dia mau tau seberapa kita. Ini persisifkan. Dia mau coba. Dia sama. Ya 3 kali kita nggak mau. Jalan ya. 2 kali. 2 kali. Saya datang. Tapi saya nggak pernah kukul ke tanah. Saya belajar pakai tongkat. Atau pakai. Penggaris. Terus suatu. Bukul. Nah. Biasanya. Abis saya kukul. Dia nangis. Misalnya. Mamanya datang. Datang. Hibur. Hibur. Nah. Yang sering. Kalau kita nggak kompak. Saya nggak habis marahin. Mamanya datang marahin juga. Anak-anak. Dibresi. Dibresi. Seharusnya. Kita kompak. Jadi. Kalau habis saya marahin. Dia datang. Dia akan bilang. Bapak lah. 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 Jadi. Ketompakanku. Saya bersimpu. Sebaliknya. Kalau dia marahin. Aku yang akan. Ganti lah. Bukulah. Terima kasih kita tutup tangan dulu Karena saya psikolog Jadi saya agak Beli-beli Kalau saya juga memberikan sesuatu Jadi Memang Setelah saya hidupkan Masih yakin saya Tentang pentingnya kita Belajar terus Menjadi orang tua Karena kita yang akan menjawab Tantangan-tantangan Setelah diatugerahkan anak Oleh Tuhan Jadi kita perlu Menjadi orang tua Yang menjadi model We are in control Kita pegang kontrol Kita juga bisa mengendalikan diri Bukan berarti kita mengontrol Dan mengatur tanpa Reason Jadi harus ada reason Dan yang paling penting adalah kita mengasihi anak Sehingga dia merasa Saya menghargai I am being there I am being in good family Saya berada di tangan orang tua yang mengasihi saya Jadi Dengan demikian Dia akan Menurun Atau dia akan memberikan Komitmennya Untuk mengikuti arahan dari kita Oke Dari sekian banyak hal yang sudah disampaikan Kita akan menutup acara ini Sebelumnya ada apresiasi untuk Kak Tanius Boleh salah satu peserta Yang ingin memberikan Misalnya Siapa? Nonton? Boleh? Ucapkan terima kasih Terima kasih Dan hati lagi untuk berdoa dan menutup acara ini Sekaligus doa makanya Oke mari kita sama-sama berdoa Bapak yang berperasa dari kerajaan surga Tuhan yang kami sembah Dalam Tuhan Yesus Kami bersyukur Untuk kapitas karya-karya yang sudah boleh kami laksanakan Biarlah apa yang sudah kami diskusikan Apa yang kami prolek dari Sering Kak Tanius dan Kak Lidia Boleh benar-benar kami pahami Dan kami olah lagi Dan kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Dalam diri anak-anak kami Ataupun anak-anak yang dipercayakan pada kami Untuk pemilikannya Kami bersyukur Dan terus ceritanya Tuhan berkati Kak Tanius dan Kak Lidia Dalam layanan mereka Juga dalam kehidupan mereka Di dalam keluarga Biarlah terus menjadi berkat Bagi banyak orang yang Tuhan Untuk setiap hal yang mereka seringkan Tuhan kami juga berdoa Untuk selanjutnya kami akan makan Dan kami berdoa agar Setiap makanan yang sudah Tuhan Maksudnya sediakan melalui Tanam para pengelola di sini Agar menjadi kekuatan Menjadi kesehatan Begitu buji warga kami Dan kami juga tidak lupa Kendoakan orang-orang yang masih kekurangan Bila kau berikan kecukupan Terima kasih Bapak Doa yang jauh dari sempurna Ini kami alaskan Dalam nama Juhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Amin Yang layak untuk dikuji Hanya Tuhan Allah Yang layak untuk dikuji Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih